Gerah menghadapi macet antara bandara Los Angeles dan kantornya, tahun 2013, Elon Musk, pendiri perusahaan mobil listrik Tesla dan perusahaan luar angkasa SpaceX, mencetuskan Hyperloop, yaitu kapsul yang digerakan oleh tenaga magnet melalui tabung kedap udara dengan kecepatan 1.200 km per jam yang dapat menempuh perjalanan 3 jam dalam 30 menit. Bulan lalu, Elon Musk menggelar kompetisi internasional untuk membangun prototipe kapsul penumpang Hyperloop. 26 tim dari seluruh dunia mencoba kapsul rancangan mereka melalui tabung hampa udara sepanjang 1.600 meter yang dibangun oleh SpaceX. Kecepatan tertinggi diraih tim Technical University of Munich, Jerman. Tim lain bernama R-Loop terdiri dari 140 insinyur dari seluruh dunia yang bekerja sama dari jarak jauh. Kapsul-kapsul ini diuji dengan kriteria efisiensi, stabilisasi, kemampuan rem, dan faktor-faktor lain. Kamera di dalam tabung dan kapsul menunjukkan konsep ini mungkin diterapkan. Skor tertinggi keseluruhan diraih tim Delft University of Technology dari Belanda. SpaceX akan menggelar kompetisi berikutnya dengan fokus pada kecepatan tahun 2017 ini. Selain mempelopori metode transportasi baru Hyperloop, Elon Musk juga ingin merambah luar angkasa. Melalui perusahaannya SpaceX, Elon Musk tengah melancarkan sejumlah proyek dengan pendanaan sangat besar guna menjelajah planet Mars sebagai tempat tinggal manusia berikutnya. Dari Washington DC, saya Pat Siwidakuswara dan tim VOA. Terima kasih telah menonton!